Dan hello guys, semuanya bersama gue disini, di video kali ini gue akan ngasih tutorial cara upgrading senjata dan nge-refind senjata di game Ragnarok X Next Generation Dan jadi sebelum kalian mau video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, jadi langsung saja kita menuju ke tutorial guys Jadi gini guys, kalau sebelumnya, kalau kalian baru main guys, jadi kalau kalian belum tau ini cara upgrading senjata dimana guys Jadi kalian klik aja yang namanya di peta Klik ini, terus NPC pada saat ini, langsung kalian cari yang gambar namanya adalah upgrading atau repair guys Begitu juga dengan nge-refind guys ya, dia ada di sampingnya guys Oke kalian misalnya gini nih, kalian gak tau nih, klik namanya upgrading dan repair ini guys, nanti diarahin Oke kita sudah di tempatnya guys ya, ini dia NPCnya dan ini buat upgrading senjata Dan ini juga buat nge-refind senjata atau transfer stat guys, oke Oke kita langsung lewati aja ya Jadi gini guys, kita awal-awal kita tutorial cara nge-upgrade senjata dulu Kalian klik yang namanya NPCnya Kalian upgrade disini, terus kalian pilih apa yang mau kalian upgrade guys Contoh nih guys ya Ini gue mau nge-upgrade nih senjata nih disini, gue ada parkour level 1 nya ada di 25 biji guys Jadi biayanya 1x upgrading adalah 6 guys ya Jadi kalau misalnya kalian mau nge-boot, nge-upgrade, klik aja nih disini, biayanya 3000 jenis guys Jadi kalau misalnya nih, gue kasih contoh nih, gue nge-upgrade senjata ini ya Disini gue ada bahannya, jadi gue klik aja yang namanya ini Level 35, 250 High speednya 125 Gue naik level 6, 2, 3, 6 Bakal dapetnya segini nih, gue klik nih Oke guys, naik guys ya Oke, level 38, level 39 guys Nice, sukses 8 Sukses rating suksesnya 88% ya Ada kemungkinan bakal sukses terus guys Oke Untuk upgrading senjata begitu juga guys Begitu juga dengan yang namanya ini guys Ini namanya talisma dan aksesoris kita Baju juga bakal gue tambah lah Baju aja dah Oh Baju lah, baju aja semua kalau gak Oh, baju aja Oke, ini udah baju udah ya, udah gue upgrade Ini tinggal ini, talisman Talisman gue kasih apa ya Gue kasih satu aja Oke, talisman gue kasih level Mahal juga harganya Oke, gue kasih aksesoris aja dulu Ini nambahin critical ya guys ya Gue pake ini Oke, gue tambah Oke ya, udah semua ya Jadi gitu guys, tutorial cara upgrading senjata di game Ragnarok ini Ini udah semua nih, gue gak ada bahan lagi Dan untuk refine-nya gini guys Refine-nya adalah disini guys Oke Cara nge-revine adalah disini Tempatnya, lokasinya Langsung kita klik refine ini guys Nah, jadi hal yang harus diperhatikan sebelum kalian refine ini adalah biayanya mahal guys ya Ini banyak youtuber yang gue liat Ini banyak yang frustasi guys Karena mereka mau naikin refine ini aja susah guys Bisa kemungkinan dia itu adalah sukses guys ya Bisa kemungkinan dia bakal gagal Dan bisa kemungkinan dia bakal hancur guys Atau Equipment-nya bakal hancur guys Jadi kalian harus hati-hati ya Ini gue kasih contoh nih Gue mau nge-revine yang namanya Semua sekali doang nih Nah Contohnya inilah Inilah Atau enggak Attack speed lah Gue kasih contoh nih Ini bakal naik ya Kita klik aja Ini butuh bahannya nih guys Brodium ore guys Dan oke Untuk tutorial cara mining dan smelting Sudah gue buat videonya Kalian langsung melihat aja di playlist Tutorial cara main game Ragnarok X Next Generation guys ya Oke Ini butuh bahannya itu guys Sudah gue jelasin semua ya Oke jadi langsung saja kita upgrading refund guys ya Semoga aja sih berhasil guys ya Semoga berhasil Oke nice Naik level 2 guys ya Ada kemungkinan dia bakal jatuh lagi nanti Kalau misalnya gue enggak ini Oke sini gue enggak ada bahan lagi Seperti biasa Langsung saja kita nge-revine Jat Armor kita ini guys ya Semoga aja sukses guys Bismillahirrahmanirrahim Nah Kalau misalnya gagal kayak gitu guys ya Oke Kita klik lagi Baudah amat Aduh Jangan sampai hancur boy Sekali lagi Wuih Sekali lagi Gagal Wuih Tuh guys Naik guys ya Itulah deh Jadi dia mintanya sekarang ini guys Oke Blazing ore level Ini butuhnya berapa Kita lihat dulu Oke Ini butuhnya level berapa nih Melting level 4 ya Oke berarti sebentar lagi Berarti kita udah gak butuh lagi ya Refine Oke Begitu guys ya Untuk tutorialnya guys Dan untuk refine adalah gini guys Transfer stat gini Caranya nih Misalnya nih Contoh ya Misalnya contohnya gini aja deh Gini Misalnya ini nih Kita klik dulu Equipmannya gak bisa dilepas Bentar guys Wait the minute ya Misalnya gini nih Kalian misalnya mau ke transfer stat guys ya Dari senjata gue ini dah Kalau gak Atleter jur Ke Senjata yang ini misalnya nih Nih Specialty jur Kalian klik aja Klikin disini Ini kan Kalian klik dulu nih Senjata utama ini Ini bakal kalian equip Kalian klik disini Terus kalian disini Tuh Disini nih Bakal keliat ya Disini refinenya gak ketemu guys ya Berarti dia harus butuh senjata baru guys Untuk transfer nanti disini Tuh Oke Jadi bakal dari 39 ini bakal lari kesini Begitu juga dengan refine guys Disini kebetulan refinenya gak ada guys Bapet tuh disana Equipman berbeda guys ya Jadi kita sepertinya jangan Contohnya gini aja deh Yang dipakai gini deh Ini Gue kasih Transfer nanti ini guys ya Tuh Dia bakal nih Dia bakal pindah guys Level 7 nya bakal kesini Dan Revennya juga bakal kesini Gue contoh Gak kasih contoh ya Ini kan tadi kan level 7 nih Level 7 disini Revennya 2 Disini kan masih 0 nih Masih gue ke transfer aja Tuh Begitu juga kalian misalnya Mau transfer lagi Kalian cari misalnya Gitu guys Tuh Misalnya Mana nih Nah ini Transfer aja nih Kalian transfer lagi tuh Nanti balik lagi nih ya guys Oke Untuk tutorial kali ini Sampai disini aja Mungkin gak ada bisa dibahas lagi Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Jika kalian serah masukkan Silahkan tulis kolom komentar Kita akan lanjut lagi Ke video selanjutnya di besok guys Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Ketika violations